Doa harian singkat Kamis 7 Desember 2023 Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak rubuh Sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga rubuhlah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Matius 7 ayat 21 24 sampai dengan 27 Tuhan Yesus Teguhkanlah iman kami Agar semakin hari Iman kami semakin kokoh dan kuat Biarlah melalui setiap peristiwa Yang terjadi dalam hidup kami Baik suka maupun duka Kami dapat belajar Untuk semakin mendewasakan iman kami Semoga dengan iman yang teguh Kami tidak mudah diombang ambing Oleh arus dunia ini Dan juga tidak mudah Untuk putus asa Di saat kami mengalami keterpurukan Namun tetap percaya Bahwa engkau selalu beserta kami Dan bahwa engkau akan selalu menolong kami Tepat pada waktunya Semoga sebesar apapun terpaan badai Yang melanda hidup kami Iman kami tidak goyah Melainkan tetap berdiri kokoh Di dalam dikau Ya Yesus Bimbinglah kami dengan terang roh kudusmu Agar kami mampu berjuang Untuk terus memperkokoh iman kami Sadarkanlah kami selalu Bahwa kekuatan iman tidak dapat diwujudkan Hanya dengan berseru kepadamu Namun harus diperjuangkan Dan diupayakan Melalui tindakan nyata Semoga melalui tugas dan pekerjaan kami sehari-hari Serta melalui pelayanan kami Kami dapat memupuk iman kami Agar dapat tumbuh dengan kokoh Dan berkembang dengan sempurna Semoga kami semakin peduli kepada sesama Semakin murah hati Dan semakin berpela rasa Sehingga iman kami dapat diwujudkan secara nyata Dalam kehidupan kami sehari-hari Sebab engkau bersabda Bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati Tuhan Yesus Berilah kami kekuatan Di saat iman kami lemah Jangan biarkan iman kami goyah Karena hanya iman kami kepadamu saja Yang mampu menyelamatkan kami Apabila iman kami mulai goyah Dan menyimpang darimu Selamatkanlah kami Dan bawalah kami kembali kepadamu Peganglah tangan kami ya Tuhan Dan jangan lepaskan Sebab engkau lah harapan kami Sekarang dan selama-lamanya Amin Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal Ya Tuhan Allah Anak domba Allah Putra Bapak Engkau yang menghapus dosa dunia Kasihanilah kami Engkau yang menghapus dosa dunia Kabulkanlah doa kami Engkau yang duduk di sisi Bapak Kasihanilah kami Karena engkau lah kudus Hanya engkau lah Tuhan Hanya engkau lah maha tinggi Ya Yesus Kristus Bersama dengan roh kudus Dalam kemuliaan Allah Bapak Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang maha kuasa Pencipta langit dan bumi Dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Dilahirkan oleh perawan Maria Yang menderita sengsara Dalam pemerintahan Ponsius Pilatus Disalibkan Wafat Dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga bangkit Dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dari situ ia akan datang Mengadili orang hidup dan mati Aku percaya akan roh kudus Gereja katolik yang kudus Persekutuan para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang Selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria Dan Santo Yosef Sekarang Dan selama-lamanya Amin Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.